Halo Tribuners, kembali lagi kita jalan-jalan bareng reporter TribunJambi.com Penasaran seperti apa keseruannya? Patengin video ini sampai selesai ya, let's go! Halo Tribuners, kembali bersama saya Arya Tondang Tribuners. Nah, kalau biasa saya menginformasikan terkait peristiwa kriminal, kali ini Tribuners saya memberi informasi dan suasana yang berbeda. Seperti saat ini saya berada di kawasan perkantor FTPN 6 yang berada di lingkar barat 10 kota Jambi Tribuners. Nah, ini memang tempat berada di jalan lintas Jambi, Palembang, di mana di balik jalan lintas ini Tribuners ada suasana yang wajib Tribuners ketahui, yaitu seperti dapat dilihat di sana nanti, kita akan jelajahi, ada beberapa rusa di kawasan ini yang dirawat serta diberdayakan untuk wisata bagi masyarakat Jambi Tribuners. Nah, tetap ikuti kita Tribuners. Oke, Tribuners, kita akan masuk ke dalam Tribuners untuk melihat bahwa tadi kita sudah cari kisih-kisihnya, ternyata di dalam lagi rame betul itu, rusak-rusak pada cari makan. Dan tidak hanya rusak, di kawasan perkantoran ini juga ada merak, kalkun, dan angsa. Dan kita akan cari lebih dalam seperti ini, Tribuners, di sini ada dua ekor kalkun seperti ini. Nah, sebelum kita mendekat ke rusa, Tribuners, kita harus membawa makanan, Tribuners, makanan itu ada singkong. Bang, dan kita ini sudah ada dua orang nih yang bakalan menemani kita ke belakang ya, Ada Bang Joni dan Bang Iwan, Bang Iwan, boleh bak? Ah, ini Tribuners, ini keren. Kita sudah spesial bang ya, disediakan ini langsung nih. Ini apa nih bang? Kubi. Kubi untuk rusa bang? Rusa. Rusanya bang? Oke bang. Kita jalan dari mana ya bang? Iya, sudah bisa. Oke, Tribuners, kita jalan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Kita sudah berhasil menyentuh rusanya, dan ini salah satu rusanya yang mau mendekat dengan manusia. Kalau kita sudah beli ini, rusanya mau mendekat dengan manusia. Ini kita akan ngobrol langsung nanti dengan Bang Iwan, ada beberapa ekor rusanya di sini dan bagaimana meliharanya Tribuners. Oke, Tribuners, saat ini kita sedang bersama dengan Bang Iwan. Bang Iwan ini bersedia menemani kita, salah satu tim dari rumah PCPN. Kita akan tanya nih, ada berapa banyak terus kemudian, sejak kapan nih ada rusanya di kawasan perkantaran PCPN. Nah, Bang Iwan bisa dijelaskan saat ini ada berapa ekor? 23. 23 ekor. Nah, sepengetahuan Bang Iwan nih, ini sudah ada, awalnya ini ada berapa ekor di sini? Awalnya ada dua. Dua ekor. Sepasang. Perawatan rusanya, sehingga berkembang menjadi 23 ekor. Wah, ini. Dan informasinya, ini baru pertama kali di perusahaan PCPN ya? Iya. Di Jambi baru pertama melakukan ini. Iya. Cuman-cuman di Jambi yang ada di PTPN. Baru di Jambi dan mungkin akan diikuti yang lain. Yang lain. Yang lain ya? Oke. Nah, bisa dijelaskan, selain perusahaan apa aja di sini? Ada burung merah. Ada ayam kalkun. Ada bedek packing. Ada ayam packing, ayam yang KT itu. Ayam seperti ini. Ada angsa lagi. Ada burung merpati juga. Burung merpati juga? Iya. Ada burung sipit itu disangkirkan. Ini kan banyak burung itu jenis-jenis burung semuanya sudah cukup lah gitu. Oke. Nah. Kita mau keliling lagi tribunus. Kita coba keliling lagi. Kita coba kasih rusa-rusa yang lain tribunus yang ada di sini. Oke. Terima kasih. 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 Terima kasih.